Assalamualaikum Wr. Wb Halo teman-teman, selamat bergabung kembali dengan Lizvika Channel Di video kali ini kami akan kembali berbagi update-an informasi resmi dari Kementerian Sos Instruksi langsung dari Kementerian Sosial Untuk pencairan PKH dan BPNT tahap kedua melalui PT.Pos Indonesia Ini tanggal yang sudah ditetapkan oleh pihak dari Kementerian Sosial Untuk mencairkan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua Bagi teman-teman yang cair bantuan PKH dan BPNT tahap kedua Melalui kantor POS, simak video ini sampai selesai Jangan di-skip Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel kami Mohon bantuan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an informasi terbaru dari kami Seperti pencairan bantuan sosial dari pemerintah Untuk teman-teman yang menunggu pencairan bantuan PKH tahap kedua Dan BPNT tahap kedua yang cair melalui kantor POS Siap-siap karena tidak lama lagi untuk pencairan bantuan PKH tahap kedua Dan BPNT tahap kedua melalui kantor POS Akan segera disalurkan atau akan diberikan undangan oleh PT.Pos Kepada teman-teman penerima manfaat Karena sudah ada turun surat edaran dari Kementerian Sosial Untuk segera PT.Pos memberikan atau menyalurkan bantuan PKH tahap kedua Dan BPNT tahap kedua periode April-May-Juni Jadi bagi teman-teman penerima bantuan PKH tahap kedua dan BPNT tahap kedua Itu mulai hari Senin 8 Mei tahun 2023 PT.Pos akan mulai menyalurkan bantuan PKH tahap kedua dan BPNT tahap kedua Bagi teman-teman yang daftar salurnya melalui kantor POS Ini diutamakan bagi daerah-daerah yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Untuk pencairannya melalui kantor POS Termasuk bagi teman-teman yang sebelumnya menggunakan rekening KKS Bank BTN Karena Bank BTN di tahun 2023 ini tidak lagi sebagai penyalur bantuan sosial Maka yang pengguna rekening KKS Bank BTN Dialihkan untuk penyalurannya ke PT.Pos Indonesia Jadi sudah ada jadwal untuk pencairan bantuan PKH tahap kedua dan BPNT tahap kedua Nah untuk periode salurnya ini akan berakhir nanti di akhir Juni tahun 2023 Karena masa atau waktu pencairan bantuan PKH dan BPNT ini berlangsung dari periode April, Mei, dan Juni Dan untuk tahap kedua ini akan berakhir nantinya di akhir Juni tahun 2023 Jadi bagi teman-teman kembali lagi kami ingatkan Untuk pencairan bantuan PKH tahap kedua dan BPNT tahap kedua ini Untuk proses penyalurannya akan disalurkan bertahap Sesuai dengan SP2D yang sudah dikirimkan oleh Kementerian Sosial kepada PT.Pos Indonesia Karena datanya kembali lagi itu data dari Kementerian Sosial Itulah yang akan disalurkan terlebih dahulu oleh PT.Pos Indonesia Dan untuk teman-teman yang pencairan bantuan BPNT periode Maret April Ini masih berlangsung pencairannya Hingga hari ini di Bank Himbara Mulai dari Bank BRI, BNI, dan Bank Mandiri Ini sudah berlangsung dan masih berlangsung pencairan bantuan BPNT periode Maret April Nah untuk pencairan bantuan BPNT periode Mei Juni Ini belum ada tanda-tanda pencairan oleh pihak dari Kementerian Sosial Yang jelas dicairkan ini adalah Untuk bantuan PKH tahap kedua melalui Bank Himbara Ini sudah hampir merata seluruh Bank Himbara mencairkan Jadi Bank Mandiri sudah mulai mencairkan, BSI juga sudah mulai mencairkan Bagi teman-teman penerima bantuan PKH tahap kedua yang cair melalui Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BSI Ini silahkan cek berkala rekening teman-teman Dan masuknya saldo nanti sesuai dengan komponen bantuan PKH yang masih teman-teman miliki Jadi bagi teman-teman semua itu dia informasi kita di video kali ini Terkhusus bagi teman-teman yang cair bantuan PKH tahap kedua Dan BPNT tahap keduanya melalui PT POS Indonesia Di tanggal 8 itu akan mulai PT POS membagikan undangan kepada teman-teman penerima manfaat Dan untuk teman-teman penerima bantuan PKH dan BPNT itu akan cair double nanti melalui kantor POS Karena kalau sebagai penerima bantuan PKH dan penerima bantuan BPNT Maka undangannya satu dan teman-teman bisa mencairkan bantuan PKH dan bantuan BPNT Oke teman-teman jangan lupa share video ini di akun grup media sosial teman-teman Agar banyak yang mengetahui informasi ini Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb